Halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini aku akan melakukan review dari Xiaomi Redmi 5. Langsung aja kita mulai. Desain dari Redmi 5 sudah standar HP jaman now. Layar 5,7 inci dengan rasio 18,9 dan resolusi HD plus 1440 x 720px dengan sudut layar melengkung khas flagship. Layarnya sendiri sudah cukup tajam dengan reproduksi warna yang sudah lumayan oke. Bagian belakangnya mirip HP Xiaomi terdahulu. Untuk port USB-nya masih menggunakan micro USB. Posisi speakernya juga sudah enak. Untuk bodinya sendiri tipis pakai banget. Bahkan lebih tipis dari Mi 5S Go. Grip-nya lumayan enak. Masih bisa dipakai dengan satu tangan coy untuk mengetik karena HP ini lumayan berat. Lebih berat dari Mi 5S Go. Tapi karena feel beratnya itu, bikin HP ini jadi solid pakai banget. Good quality-nya mungkin yang terbaik dari semua seri Redmi yang sebelumnya. Menggunakan Snapdragon 450, performa daily-nya cukup gegas. Buka-tutup aplikasi sudah sangat oke. Untuk performa multi-tack sendiri meski datang dengan RAM 2GB sudah cukup oke. Performa gaming sudah sangat mumpuni. Dipakai game MOBA macam MOBA Legends performanya keren. Apalagi dengan layar yang hanya HD plus, bikin GPU Adreno 506-nya tidak bekerja terlalu berat. Untuk hasil benchmark-nya bisa dilihat sendiri. Dengan baterai yang hanya 3300 mAh, bisa dibilang device ini tuh awet pakai banget. Penggunaan harian ku bisa bertahan 1,5 hari dengan screen on time di atas 8 jam. Waktu charging-nya lumayan lama, sekitar 2 jam 15 menit dengan charger bawaan. Tapi sayangnya device ini tidak mendukung teknologi quick charge. Kamera terbaik di kelasnya. Empat kata yang sudah cukup untuk menggambarkan kualitas kamera dari Xiaomi Redmi 5. Dengan sensor 12MP 1,25 micrometer dan f2.2, kamera ini berhasil menghasilkan gambar yang berkualitas. Di kondisi cukup cahaya, warna dan detail yang dihasilkan sangat baik. Dynamic ring juga oke. Terima kasih telah menonton! Kondisi low light, kualitas kamera langsung drop. Kualitas warna masih oke, hanya saja detailnya turun. Gambar yang dihasilkan terkadang blur karena shutter speed yang melambat. Diperlukan usaha ekstra jika ingin detail kamera yang oke. Caranku, jika kondisi ke low light, nyalakan mode HHT karena dapat mengeningkatkan detailnya. Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah programan video dari kamera depan Xiaomi Redmi 5 Menurut kalian bagaimana hasilnya? Kalian bisa cek sendiri Kasih pendapat kalian di kolom komentar Sekarang kita masuk ke kesimpulan Dengan harga resmi yang sekarang ini Apakah bordet untuk membeli Xiaomi Redmi 5? Desain layar zaman now Layar oke Performa keren Batre super awet Dan kamera oke Dengan segala kelebihan yang diberikan oleh HP ini Bisa saya bilang device ini sangat worth it Kekurangan yang dimiliki seperti perekaman video dan audio Sudah bisa ditutupi oleh segala kelebihan yang dimiliki Itulah tadi review dari Xiaomi Redmi 5 Like jika kalian suka Disreik jika kalian gak suka Sampai ketemu di video selanjutnya Out